Misi balas dendam kontra Borneo FC, Persik Kediri bermasalah dengan kondisi fisik. Persik Kediri akan mengusung misi balas dendam kontra Borneo, pada lanjutan Liga 1 Pekan ke-21. Hanya saja, untuk saat ini, pasukan Divaldo Alvis tengah dihadapkan dengan kenyataan pahit. Tim berjuluk Macan Putih itu, bermasalah dengan gangguan fisik yang cukup buruk. Praktis kini, misi balas dendam yang diusung arter Irawan CS harus terganggu. Dalam latihan terakhir di Stadion Brawijaya, beberapa pemain Persik Kediri terlihat tidak ikut serta. Mereka ialah Randy Julianciah, Fitra Ritwan, Kartika Aji, dan beberapa pemain lainnya, tengah menjalani latihan terpisah. Beberapa pemain merasa ada sedikit masalah. Kita tahu, kemarin jadwal susah sekali, ada beberapa pertandingan yang jadwalnya mepet. Itulah sebabnya, ada beberapa pemain yang mulai merasa ada masalah, kata pelatih Persik Divaldo Alvis. Mantan pelatih Persebaya itu, berharap pemainnya segera pulih, dan bisa ikut serta di laga penting tersebut. Kita berusaha menjaga situasi tim ini untuk pertandingan besok, agar mereka siap semua, kata sang pelatih. Ada pun masalah lainnya, back kanan andalan tim macan putih, yakni Agil Munawar, harus absen karena akumulasi kartu. Praktis kini, sang pelatih harus memutar otak untuk menyiapkan pemgantinya. Sementara itu untuk menghadapi Borneo FC, Divaldo mengaku sudah mengantongi kekuatan tim berjuluk pesut etam. Beberapa pemain seperti Mateus Pato, dan Stefano Lilipali harus diwaspadai. Pelatih asal Portugal itu, bahkan sudah menyiapkan strategi khusus, untuk meredam agresivitas tim asuhan Andre Gaspar. Kita telah siapkan transisi bertahan dan menyerang, sesuai kekuatan Borneo FC, jelas Divaldo Alvis. Pada laga nanti, Persik Kediri mengincar 3 poin penuh, demi membalas dendam setelah dipermalukan 1-2, saat bermain di Stadion Brawijaya lalu. Kita berangkat minimal mendapat 1 poin. Tapi, harapan kita kalau 3 poin, akan menjadi hal yang istimewa. Tandas Divaldo Alvis. Divaldo Alvis akui, bahwa Yusuf Meilana adalah back kiri terbaik di Indonesia. Pelatih Divaldo Alvis menyebutkan, bahwa Yusuf Meilana merupakan salah satu back kiri terbaik di Indonesia saat ini. Anak asunya itu, dinilai mampu menunjukkan permainan yang baik, setiap kali dipercaya turun ke lapangan. Dalam statistik yang menurut Divaldo Alvis, Yusuf Meilana punya catatan yang cukup baik. Ia bahkan dinilai mampu bertahan dan menyerang, serta mampu berada pada posisi yang tepat. Mantan pelatih Persebaya itu, juga mengaku cukup bangga dengan pemain muda seperti Yusuf Meilana. Ada satu pemain yang saya mau, dan berterima kasih atas kerja kerasnya, dia adalah Yusuf Meilana. Sekarang kalau saya melihat ke dalam statistik, untuk saya, dia adalah back kiri terbaik di Indonesia. Dan saya bangga sekali, ada pemain seperti itu di sini, ungkap Divaldo Alvis. Sampai saat ini, Yusuf Meilana benar-benar menjadi andalan bagi tim Macan Putih, dan hampir tidak pernah absen. Secara total, dia sudah tampil di 18 laga, dengan catatan waktu 1525 menit. Sempat dirumorkan akan bergabung dengan Perseb Bandung, nyatanya dia tetap memilih untuk bertahan. Dia juga sempat mengatakan, bahwa dirinya tak ingin meninggalkan Perseb ke diri, dalam kondisi terpuruk di papan bawah. Terima kasih telah menonton!